Hendak transaksi motor curian pelaku pencurian sepeda motor di Garut diserga polisi. Belasan motor diamankan polisi dari tujuh orang pelaku. Sementara spesialis pencuri burung kicau beraksi di perumahan Candi Sawangan, klaster Kamila, Bojong, Sari, Depok. Tujuh burung kicau bernilai puluhan juta rupiah raib di gondol pelaku. Seorang pelaku pencurian motor disergap anggota Polsek Banjarwangi Garut beberapa waktu lalu. Jogok, 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 jogok. Pelaku yang tengah duduk di atas motor sempat berusaha melawan. Tak jauh dari lokasi, polisi juga menangkap pelaku lain yang hendak transaksi motor curian. Kali ini, pelaku langsung ciut nyalinya mendapati polisi membawa senjata laras panjang. Kedua pelaku dibawa menuju Polsek Banjarwangi untuk pemeriksaan. Sebekan terakhir, Polres Garut mengamankan tujuh orang pelaku pencurian dengan pemberatan. Sebelah sepeda motor disita dari tangan pelaku serta penadah. Berhasil mengamankan ada tujuh orang tersangka. Tujuh orang tersangka yang terdiri dari enam orang tersangka selaku para pelaku pencurian dengan pemberatan. Dan satu orang yang merupakan seorang penadah. Ada pun enam tersangka dengan misial F, G, A, R, T dengan A ini. Kami lakukan penangkapan di sejumlah daerah, yaitu daerah Limbangan, Banjarwangi, Caringin dengan daerah Kota Bandung. Sementara itu, spesialis pencurian burung kicau beraksi di perumahan Candi Sawangan Kraster Kamila, Bojong Sari Depo. Aksi pencurian burung oleh dua kawanan pencuri pada Jumat lalu terlihat dari rekaman CCTV milik perumahan. Kedua pelaku dengan leluasa menggondol dua burung jenis murai dan lima burung jenis cucak rowo di dalam kandang di dua rumah yang saling berhadapan. Usai berhasil melancarkan aksinya, kedua pelaku pun langsung meladikan diri. Diduga para pelaku beraksi saat satpam perumahan terlelap tidur, lantaran hanya terdapat satu pintu masuk menuju perumahan tersebut. Hari ini tahu saya cuma melihat dari mesok doang. Yang abang tahu itu burung apa? Murai sama ijo. Murai sama ijo ya? Itu kalau diperkirakan harganya berapa tuh bang? Itu murai sekitar lima sama tujuh. Lima sama? Sama lima jutaan. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.